Di informasi selanjutnya musim mudik lebaran hampir tiba, sejumlah jalan rusak di jalur mudik dikejar perbaikannya. Lokomotif juga dicek serta disiapkan untuk menarik rangkaian gerbong mudik. Pemeriksaan dan perbaikan lokomotif berlangsung salah satunya di depo KAI Dapos 2 Bandung. Puluhan petugas mengecek dan pastikan lokomotif dalam kondisi prima. Petugas pun membersihkan lokomotif dan gerbong. Tahun ini Dapos 2 Bandung siagakan 23 rangkaian kereta untuk angkut memudik ke kampung halaman. Puncak arus mudik dengan kereta diperkirakan pada 19 April mendatang. Kami melakukan perawatan ya, perawatan itu karena memang jadwalnya berbeda-beda ya tiap lokomotif. Tetapi kami kebut, kami persepit waktunya sehingga sebelum masa posko angkutan lebaran bisa dioperasikan. Karena ketika masa posko angkutan lebaran itu tidak boleh ada perawatan ya. Sejumlah jalan milik Provinsi Jawa Barat termasuk jalur mudik. Faktanya banyak yang rusak dan berlubang. Perbaikan berlangsung. Di antaranya di Jalan Kadung Ora, Garut. Panjang jalur Kadung Ora menuju Tarogong, Garut ini sekitar 15 km. Sebelumnya Jalan Raya Leles juga diperbaiki. Targetnya perbaikan rampung dua pekan jelang puncak arus mudik. Ervan Lugina, Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.